Bagi kamu umat muslim, melalui penjelasan ini dan tayangan tadi Semoga kamu mengerti dan melihat betapa baiknya Tuhan Yesus itu buatmu Betapa indahnya rencana Tuhan itu buatmu Kamu yang ciptaannya Dia pengen kamu diselamatkan Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan hidupmu Jangan keraskan hatimu Percayalah kepada Tuhan Ikutilah dia, karena dialah jalan yang lurus itu sendiri Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe Dan juga memberikan like sehingga video di channel ini semakin direkomendasikan oleh Youtube Untuk menjangkau banyak orang Dan akhirnya banyak juga orang yang mengetahui setiap informasi kebenaran yang ditayangkan Di channel ini Dan jangan lupa memberikan komentar Komentar yang sopan, membangun, dan cerdas Dan melalui komentar kita Ada banyak orang juga yang menilai bahwa kita adalah orang-orang yang berintelektual Dan beragama yang baik Dan juga share video dari channel ini Sehingga ada banyak orang yang mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu dapat memerdekatkan setiap orang Terima kasih untuk teman-teman Tuhan memberkati kita semua Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kali ini kita akan melihat sebuah diskusi yang luar biasa Antara apologetic Kristen dan juga polemikus Muslim Yang akhirnya kabur Kabur karena tidak dapat mempertahankan argumentasinya Dan tidak dapat memberikan dalil-dalil dari Quran maupun hadis Tentang keselamatan dalam Islam Dan tentu ini menjadi sebuah tamparan bagi seluruh umat Muslim Atau polemikus Muslim Yang selalu mempertanyakan tentang keselamatan dalam kekristianan Yang sudah pasti dan dijamin dalam Yesus Kristus satu-satunya Juru selamat umat manusia dari kebinasaan Itu pasti dan dijamin Dan Allah Rauh Kudus pun dimatraikan di dalam diri orang percaya Karena itu tidak perlu diragukan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Tentu kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi setiap orang Bagi kamu umat Muslim yang melihat video-video saya Bahkan video ini Ingat terus baik-baik Kami tampil di dalam Youtube Untuk meluruskan para pemahaman ustad-ustadmu Para polemikus Muslim Mualak-mualak yang sembarangan Menafsirkan Alkitab Dan mengajarkan dalam setiap ceramah-ceramah Dan juga di masjid-masjid Mengenai Injil dan Alkitab Yang jauh daripada hakikatnya Jauh daripada kebenaran Sehingga kalian mengkonsumsi sebuah sampah Yang tidak berarti Yang ditafsirkan oleh ustad-ustadmu Polemikus Muslim dan juga para mualak Yang langsung jadi ustad Itulah yang kita harus tangani Jadi bukan benci Identiknya dan lebih tepatnya Karena kami mengasihimu Supaya kamu melihat Bahwa apa yang dilakukan oleh ustad-ustadmu Dan juga para mualak Yang langsung jadi ustad Yang menafsirkan Alkitab Itu jauh daripada kebenaran Dan tidak sesuai kebenaran Yang ada di Alkitab Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana diskusinya Bagaimana perdebatannya Bagaimana keselamatan dalam Islam Bagaimana keselamatan dalam Kristen Yang sudah final dan pasti Dalam Kristus Bagaimana dengan Islam Nanti kalian akan lihat Dan kalian akan saksikan Bagaimana dua oknum Muslim ini Yang begitu ngerocos sekali Dan begitu ingin mengobrol Abri Alkitab Ternyata akhirnya mereka Terdepak dari perdiskusian Sudara Oke Mari kita lihat videonya Jangan skip Supaya kita tahu Dan memahami Keselamatan yang sesungguhnya Apakah Ada keselamatan dalam Islam Jawab sendiri Ya Tapi dari tayangan ini Kita akan melihat Bagaimana mereka Berputar-putar Berputar-putar Kayak gasing Untuk mempertahankan Untuk memberi jawab Dan dalilnya Mengenai keselamatan dalam Islam Kalau dalam Kristen Jangan ragu Kepastian Hanya dalam Yesus Kristus Teman-teman Ini dia videonya teman-teman Merasakan Tuhan yang hadir aja tidak 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 Tuhan itu begitu jauh Saya sakit tergeletak Saya berdoa Tuhan Sembukan aku Saya tidak sembuh Tapi ketika saya Apa namanya Diselamatkan oleh Tuhan Tiba-tiba Saya tidak merasakan sakit lagi Begitu luar biasanya Tuhan itu begitu nyata Tuhan dalam Kristen itu Begitu nyata Dia maha hadir ya Pada saat kita membaca Alkitab Sendirian Saat kita Menyembah Tuhan Puji-pujian Bukan hanya saat menyembah Tuhan Sendirian Bahkan ketika kita di dapur Ketika saya duduk Duduk di bis Taras Jakarta Saya reng-reng Menyangi pelan Begitu Memuji Tuhan Itu saya merasakan Tuhan yang hadir Makanya saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Dohirun Dia adalah nyata He is the living God And his word is living alive Tuhan Perkataan Tuhan Itu adalah perkataan yang hidup Karena perkataan Tuhan Firman Tuhan itu Sanggup Mengubahkan hidup manusia termasuk saya Saya menjadi percaya oleh Karena saya mendengar Mendengar orang Kristen Yang bicara tentang Tuhan Dan saya menjadi Percaya ketika saya membaca Luar biasa Semakin saya membaca Alkitab Semakin saya merasakan Tuhan yang nyata Tuhan yang dohirun Dalam hidup saya Boleh saya bertanya? Boleh Oke Apakah Tuhan Sang pencipta Alam semesta Yang dipaparkan Ibu Ibu Ramaka Atau ibu Apa Lumayan Siapa saja lah Apakah Tuhan Yang teman-teman Yakini Berdasarkan Ajarannya Bisa Binasa Atau tidak Silahkan dijawab Silahkan teman-teman Eh Pak Dhani Terima kasih pertanyaannya Sangat bagus Sebenarnya Kalo dengan Pak Dhani Kan udah lama kita bimbing Cuman pertanyaannya ulang-ulang Gak apa-apalah Jadi Tuhan Bapak di surga yang benar Yahweh itu Tidak pernah mati Pak Dhani Tetapi yang pernah mati Adalah firmannya Yang hadir di dunia Mengambil rupa manusia Dimana dalam kemanusianya Dia mati Baru pertanyaan lanjutan Mengapa Yesus harus mati Karena memang Tidak ada keselamatan Tanpa penebusan Dan tidak ada penebusan Tanpa darah yang tercurah Maka Yesus Mencurahkan darahnya itu Dia serahkan Untuk penebusan Penebusan itu Kurban Itu berbicara Didekatkan dengan Allah Dosa membawa manusia Terpisah dari Allah Tetapi oleh darah Yesus Kita ditebus Kita disatukan Dispersuputukan dengan Allah Maka Yesus mengatakan Bidah lebih ada kehidupan Itu yang harus Bapak Dhani Pahami Jadi Tuhan Yesus mati Iya Tetapi sejarahnya Bukan hanya disitu Tiga hari kemudian Dia bangkit Bukan hanya disitu Dia dimuliakan Bukan hanya disitu Dia naik ke surga Bukan hanya disitu Dia masih datang Di akhir jaman Beserta dengan Yerusalem baru Dan dia menjadi Raja segala raja Hakim yang adil Tuhan di atas segala Tuhan Sepikir ini jelas pada nih Jadi Tuhan Yesus mati Justru karena dia matilah Maka ada keselamatan Penebusan Kalau Yesus tidak mati Tidak ada Kristen Bahkan kalau Yesus tidak mati Pun tidak ada Islam Karena Islam sesungguhnya ada Salah satu untuk Menyangkali kematian Yesus Jadi kalau Yesus tidak mati Islam tidak ada Apa mau disangkal Kan begitu bro Gimana Pak Dhani Oke Kalau Anda mengatakan Kalau tidak ada Kristen Atau tidak ada Yesus Islam tidak ada Itu kan angan-angan belakanya Sekarang Sekarang gitu Pak Dhani Nabi terkemuka di Quran aja Di bumi di surga Itu kan Isa Isa itu kan oleh Para banyak teolog Islam Dan para ulama Dikatakan kan itu Yesus Iya Kalau tidak ada Nabi terkemuka di bumi di surga Di kitabnya Pak Dhani Tidak dibahas Berarti tidak ada dong Islam itu Bagaimana bagi Anda Muhammad menjadi nabi ke-26 Kalau dia Kalau tidak ada Nabi terkemuka di bumi di surga Bagaimana dia menjadi nabi 25 Kalau terkemuka di bumi di surga Tidak ada Nabi 24 Jadi begini Pak Ren Jadi dalam Islam Itu tidak boleh Kami menghayal Sesuatu yang sudah terjadi Kemudian kita bolak-balik Tidak boleh Itu dalam Itu Itu bukan menghayal Pak Dhani Itu bukan menghayal Pak Dhani Itu berbicara realita Pak Dhani Itu berbicara realita Seserah Anda Pak Ren Jadi realita itu Saya mau bendaikan Silahkan Pak Dhani kan bertanya Terus dari dulu Iya Oke Tadi kan konsep Penebusan dosa Yang dilakukan oleh Yesus Yang sebagaimana Pak Erbin sampaikan Apakah konsep Penebusan dosa Dengan darah manusia Apakah satu linier Dengan ajaran pagan Yunani Dia menggunakan Darah manusia Sebagai korban Penebusan Apakah ada liniernya Apakah ada korelasinya Coba direnungkan Dan mohon juga bisa dijawab Kalau bisa Terima kasih Oke Apa yang dilakukan Kompaga Mempersembahkan manusia Untuk penebusan mereka Untuk keselamatan mereka Itu adalah manipulasi Dari iblis Yang ingin memburamkan Program Allah Bahwa harus datang Anaknya yang tunggal Menjadi penebus Pak Dhani tahu ya Saya ceritakan sama Pak Dhani Iblis itu tadinya Ada di kerajaan surga Di sana Pelayan Allah Namanya Lucifer Dia tahu Bagaimana Di dalam kerajaan surga Sedikit dia tahu Sehingga pengetahuannya Tentang surga itu Dipakai dia Untuk menipu manusia Sehingga dia Menggunakan berbagai cara Untuk menipu dan menyesatkan Dan memang pekerjaan iblis Untuk menipu Jadi kalau ada orang lain Mempersembahkan darah Itu sebenarnya tipuan Kenapa? Supaya manusia Tidak mengerti Makna penebusan Yesus itu Dan Pak Dhani harus tahu Bahwa Yesus itu manusia Bukan hasil biologis Bukan manusia yang berdosa Pak Dhani Bukan manusia Yang ada kekurangan Ada kesalahan Satu-satunya manusia Yang benihnya dari Allah Firman jadi manusia Tanpa proses Biologis Hanya Yesus Pak Dhani Jadi orang Kristen Memahami Yesus itu Bukan manusia Seperti manusia Yang Pak Dhani Maksudkan Makanya dikatakan Yesus itu Anak domba Allah Mengapa Yesus disebut Anak domba Allah Itu menunjukkan Tentang Kegenapan janji Allah Bahwa Mesias Bagi penebus Jadi penebus manusia Itu harus dari Allah Bukan dari dunia Kenapa begitu? Karena sesungguhnya manusia Berdosa kepada Allah Yang bisa menyelamatkan manusia Hanya Allah Tidak bisa manusia Menyelamatkan dirinya Karena standarnya Allah Harus dipenuhi oleh manusia Tidak bisa manusia memenuhi Maka Allah Maka Allah membuat standarnya sendiri Pak Dhani harus pahami itu dulu Jadi Sukar sekali memang Orang Muslim memahami Tentang penebusan Karena orang Muslim Tidak memahami makna kurban Di dalam Taurat Dan di dalam konsep Kristen Bagi Pak Dhani Dan para kawan-kawannya Pak Dhani itu Kurban itu potong kambing Potong domba Bagi-bagi tetangga Selesai Tapi di dalam Kristen Kurban itu berbicara Tentang pendamaian Penebusan Pengampunan Keselamatan Itu Pak Dhani Makanya tadi saya bertanya Apakah ada korelasinya Dengan pengorbanan Penebusan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dengan dulu Karena Pak Dhani Yunani juga Melakukan pengorbanan Terhadap anak perawan Yang masih sisi Untuk dikorbankan Kepada Tuhannya Apa Kesamaan Dengan Apakah ada kesamaan dengan Yang Anda sampaikan Terhadap Yesus Terima kasih Berarti Pak Dhani Tidak menyima Dari tadi pernyataan saya Hukum kurban Yang digenapi oleh Yesus Itu tertulis dalam Alkitab Kejadian 3.21 Itu hukum kurban pertama Kain dan habil Itu mempersembahkan kurban Nuh mempersembahkan kurban Abraham mempersembahkan kurban Musa Dan seterusnya Sampai datangnya Yohanes Pembaptis Mereka mempersembahkan kurban Yang berkaitan dengan Pengampunan Pendamaian Dan keselamatan Dan itulah yang digenapi oleh Yesus Makanya Yohanes Pembaptis Ketika melihat Yesus katakan Lihat anak domba Allah Yang menghapuskan dosa dunia Jadi tidak ada Kaitan hukum kurban Dan penebusan di dalam Alkitab Dengan kompagan Kalau ada dilakukan kompagan Seperti itu Itu manipulasi iblis Supaya manusia tidak memahami Arti penebusan Yang dirancangkan oleh Allah Sejak semula Jadi kalau Pak Dhani Mau mengatakan itu Kaitan dengan disitu Berarti iblis berhasil Menipu dan membori Pak Dhani Selamat datang Ditipu-tipu iblis Nikmatilah Aku ngomong begitu aja Ya terima kasih Makanya Dari zaman Nabi Adam Habel Kalau kami yang kabel dan Habel itu Tidak ada satupun Ajaran-ajaran Daripada Para ususan Tuhan Itu yang mengorbankan manusia Seluruhnya mengorbankan hewan Kecuali ajaran Bentar-bentara Yesus itu bukan dikorbankan manusia Gak ada dikatakan di Alkitab Yesus dikorbankan manusia Makanya dikatakan di dalam Alkitab itu Karena begitu besar kasih Allah Sehingga ia telah Mengeruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan berolah hidup yang kekal Baru Yesus mengatakan Bapak Ke dalam tanganmu Keserahkan hidup Punya waku Jadi bukan karena dikorbankan Oleh orang Kristen Bukan Tetapi Di dalam kematian Yesus itu Allah mengerjakan Sebuah penebusan Bagi manusia untuk diselamatkan Karena Yesus Datang Untuk menyelamatkan manusia Iya Makanya tadi Saya katakan Dari zaman Nabi Adam Sampai zaman Nabi Musa Tidak ada satupun Ajaran dari Tuhan Untuk realitanya Mengorbankan Darah manusia Sebagai penebusan Tidak ada Berarti kamu gak nanggap Bentar bentar Kamu gak nanggap Kamu gak nanggap Kamu gak nanggap Kecuali Pagan Yunani Gak ada itu Gak ada itu Gak ada Dengarkan ya Jadi kamu gak nanggap Kamu gak nanggap Tentang makna Penebusan Pengorbanan Yesus itu Makanya saya bilang tadi Yesus itu disebut Anak domba Allah Menggenapi Dan menyempurnakan Seluruh hukum Kurban Kalau makna itu Berkaitan dengan Konteks Kan betul atau tidak Memang Memang sudah Dinebuatkan oleh Alkitab Pemberitah Bentar bentar Jadi gini Saya maklum Kalian gak paham Karena memang sudah dinyatakan Di Alkitab Pemberitaan tentang salib Memang kebodohan Bagi mereka yang akan binasa Jadi saya Saya sungguh mengerti Kalau kalian tidak paham Kenapa? Karena kalian tidak memahami Makna penebusan Yesus Dalam konteks Alkitab Tapi kalian pahami Makna penebusan Yesus Dalam konteks kaum Yang sesat Ya disini masalahnya Kami memahami Makna penebusan Yesus itu Sesuai dengan Ajaran Alkitab Iya benar sekali Pak Erben Apa yang Oke Jadi kalau Pak Dhani Menilai Yesus Dari sudut pandang kaum pagan Ya silahkan tersesat Gak masalah Ya benar sekali Yang Anda katakan Ya silahkan tersesat Gak apa-apa Orang yang bodoh Kan begitu kan Orang yang bodoh lah Yang tidak mengaku itu Ataupun yang Pemberitaan tentang salib Memang kebodohan Bagi mereka yang binasa Ya Ya Itulah ajaran Paulus Benar atau tidak? Itu bukan ajaran Ajaran Paulus Itu ajaran Tuhan Yang memberikan kepada Paulus Dan kepada gereja Pertanyaan saya Apakah itu ucapan Paulus Atau ucapan Yesus? Bagi kami Ucapan Paulus Jauh lebih bernilai tinggi Daripada ucapan Aula Jibril dan Baginda Muhammad Saya bertanya Apakah Terserah Mau itu ucapan Paulus Bagi saya orang Kristen Ucapan Paulus Jauh lebih berkelas Daripada ucapan Aula Jibril dan Baginda Muhammad Itu Pak Dhani harus katakan Itu bagi saya Ya benar Bagi Kristen Silahkan Iya bagi ke Kristenan Saya tidak menyanggah Apapun yang Anda yakini Ya sudah Saya tidak menyanggah Saya hanya bertanya Pertanyaan saya Apakah itu ucapan Paulus Ucapan Yesus Jadi di dalam Alkitab kami Tidak ada ucapan jin Yang harus kami ikuti Yang harus kami ikuti Adalah ucapan Rasul Paulus Nah tadi saya sedikit menjawab Mengenai tidak adanya Pengorbanan manusia Keliru Ini adalah Yesaya 53 Coba bisa di share screen Pak Lihat ini Yesaya 53 ini adalah Nubuatan mengenai Seorang hamba yang menderita Mesias yang akan dijadikan Korban penumpul salah Kita lihat nubuatan Nabi Yesaya ini Siapakah yang percaya Kepada berita yang kami dengar Dan kepada siapakah Tangan kekuasaan Yahweh Dinyatakan Sebagai taruk Ia tumbuh di hadapan Yahweh Dan sebagai tunas dari tanah kering Ini bicara mengenai tunas Atau keturunan Daud Yang akan tumbuh Dari tunggu Isai Atau keturunan Isai Dan ia tidak tampan Bu Shut up Shut up Kamu pengikut jin Kamu diem dulu Ya Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa Menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup Mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan Yesaya 53 ini adalah Forbidden chapter Artinya pasal yang selalu Diskip dan tidak boleh Dibaca di sinagog Kenapa? Karena ketika orang Yahudi Membaca ini Mereka tahu bahwa Ini nubuatan mengenai Mesias yang akan mati Dan menanggung dosa kita Sekarang kita lihat Tetapi sesungguhnya Lihat ini ya Ia dihindari Dia bagi kita Bagi orang Yahudi Dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya Penyakit kita lah Yang ditanggungnya Ingat saya disembuhkan oleh Bilur-bilur Yesus Ya Tetapi sesungguhnya Penyakit kita lah Yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita Yang dipikulnya Padahal kita mengira Dia kena tunggulah Dipukul dan ditindas Allah Itulah yang orang mesti katakan Loh Tuhan kok mati Ya Tuhan kok menjadi kutuk katanya Ya jelas Alkitab mengatakan Dia yang tidak berdosa Dijadikan dosa oleh anak kita Ya Dikatakan segala kutuk Kutuk dosa kita Ini yang namanya substitusi Ya dikatakan nih Kita mengira dia kena tunggulah Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam Oleh karena pemberontakan kita Apa itu pemberontakan kita? Dosa Dosa itu adalah pemberontakan Terhadap hirman Tuhan Dia diremukkan oleh Karena kejahatan kita Dan ganjaran yang mendatangkan Keselamatan bagi kita Ditimpakan olehnya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Dikatakan kita sekalian sesat Seperti domba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Yahweh telah menimpahkan Kepandanya kejahatan kita sekalian Jadi apa yang terjadi Di atas mesias di kayu salib Itu adalah dosa Segala kutuk dan kejahatan Kita itu ditimpakan Ya Kepada Yahweh Kita sekalian sesat Seperti domba Masing-masing mengambil jalannya sendiri Tetapi Yahweh menimpahkan kejahatan Kepadanya kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba Yang dibawa ke pembantian Ini yang digenapi Yesus Seperti hidup domba Yang teluh Di depan Orang-orang yang menggunting bulunya Ya tidak membuka mulutnya Sesudah penahanan dan penghukuman Dia terambil Dan tentang nasibnya Siapakah yang memikirkannya Sungguh dikatakan Ia terputus Dari negeri orang-orang hidup Artinya apa? Dia mati Dan karena pemberontakan umatku Dia kena tulah Orang menempatkan kuburnya Jadi mati nih Dikubur Dimana dikuburnya? Di antara orang-orang fasik Dan dalam matinya Yesus apa? Dikatakan dia berada di antara dua penjahat Sekalipun Ia tidak berbuat kekerasan Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya Tetapi Yahweh berkehendak Meremukkan dia dengan kesakitan Apabila apa ini? Dia menyerahkan dirinya Maka Yesus mengatakan Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku Tetapi aku berkuasa Untuk meletakkan nyawaku Dan aku berkuasa Untuk mengambilnya kembali Jadi Mesias ini Menyerahkan dirinya Sebagai korban penebus salah Tapi ingat Dia tidak mati Dan tidak hanya berada di dalam kubur Dia akan melihat keturunannya Ini bicara mengenai kebangkitannya Umurnya akan lanjut Dan kehendak Yahweh akan terlaksana Olehnya Lihat nih Sesudah kesusahan jiwanya Tadi yang sudah mati Dikubur Kuburnya di antara orang-orang fasik Dikatakan Dia akan lanjut umurnya Ini bicara mengenai kebangkitannya Sesudah hari yang ketiga Sesudah kesusahan jiwanya Ia akan melihat terang Dan menjadi puas Dan hambaku itu Sebagai orang benar apa? Yesus itu akan membenarkan Banyak orang oleh hikmatnya Dan kejahatan mereka Dia pikul Kejahatan kita itu yang mikul Yesus Sebab itu aku akan membagikan Kepadanya orang-orang besar Sebagai rampasan Dan ia akan memperoleh Orang-orang kuat sebagai jarahan Yaitu sebagai ganti Karena ia telah menyerahkan Nyawanya ke dalam maut Lihat nih Menyerahkan nyawanya Ke dalam maut Dan karena dia terhitung Di antara pemberontak-pemberontak Sekalipun ia menanggung dosa Banyak orang Dan berdoa Untuk pemberontak-pemberontak Ya lihat itu Jadi nubuatan Mesias akan mati Itu sudah ada Di dalam perjanjian lama Makanya ketika Yesus datang Rasul Yohanes sampai bilang apa? Kita lihat ya Kita lihat Dalam perjanjian lama Makanya ketika Yesus datang Rasul Yohanes sampai bilang apa? Kita lihat ya Maria mengatakan begini Jangan takut nih Kata-kata malekat ya Ini Gabriel ya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh Kasih karunia di hadapan Allah Tersungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan tidaklah engkau menamai dia Yesus Yeshua Dia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan Kepandanya tahta Daud Bapak leluhurnya Dan dia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak berkesudahan Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menawi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan Itu akan disebut kudus Anak Allah Nah ini lihat ya Jadi akan disebut kudus Terus kalau kita lihat Ini nubuatan ya Nubuatan ketika Zakaria Ketika Yahya pembaptis itu lahir Zakaria pun ayahnya Penuh dengan roh kudus Lalu bernubuat Terpujilah Tuhan ala Israel Sebab ia melawat umatnya Dan membawa kelepasan baginya Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan Lihat nih Mesias itu adalah juru selamat Makanya namanya adalah juru selamat Yeshua Artinya adalah juru selamat Bukan juru kunci Yeshua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan Apa? Di dalam keturunan Daud Tambahnya itu Ini bernubuat tentang siapa? Kelahiran Yahya yang akan berjalan Mendahului kelahiran Tuhan Seperti yang telah difirmankannya Sejak purbakala oleh mulut Nabi-nabinya yang kudus Jadi nabi-nabi itu bernubuat Memberikan satu petunjuk Bahwa ini loh nanti Sang Mesias, sang Goel, sang juru selamat Itu nanti lahirnya harus di Yerusalem Saya sudah mengatakan berkali-kali Lahirnya harus di Yerusalem Harus lahir dari seorang perawan Lahirnya harus di Mikdal Eder Dia harus mati Matinya harus dengan ditusuk tangan dan kakinya Dan pada hari ketiga harus bangkit Itu semua sudah ditulis oleh para nabi-nabinya Makanya Yesus ketika bangkit Dari antara orang mati Di Lukas 24, 32-45 Dia mengatakan Haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku Kata Yesus Dimana? Di kitab Taurat Musa Di kitab para nabi Dan di kitab Mas Murni lihat nih Keselamatan Itu sudah dinubuatkan Ya Sejak mana? Bukan pada zaman Matius Markus Lukas Bukan perjadilan Sudah disenubuatkan Sejak purbakala Sejak zaman Adam Ketika Adam pertama jatuh di dalam dosa Tuhan sudah menubuatkan Akan lahir dari keturunanmu Seorang yang akan meremukan kepala ular ini Apa? Untuk melepaskan kita Dari musuh-musuh kita Dan dari tangan semua orang yang membenci kita Untuk menunjukkan rahmatnya Kepada nenek moyang kita Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham Bapak leluhur kita Bahwa ia mengaruhnya kita Jadi Abraham Itu diberikan janji Bahwa akan ada seorang dari keturunannya Yang menjadi berkat bagi seluruh Bukan Kepada Abraham itu tidak diberikan janji Akan ada dua batu Yaitu batu Yemeni dan batu hitam Hajar Aswat Yang akan menghapus dosa Tidak ada itu di dalam akitab kita Bahwa batu hitam dan batu Yemeni Itu akan menghapus dosa Kepada Abraham Itu diberikan nubuatan Di kejadian 22 Bahwa sama seperti Abraham Memberikan anaknya yang tunggal isak Maka di tempat yang sama Yaitu di Gurung Moriah Di Bukit Golgota 2000 tahun kemudian Allah memberikan anaknya yang tunggal Kepada kita Untuk menghapus dosa kita Itu janji Tuhan Itu janji Tuhan Bukan dua batu yang menghapus dosa Tidak ada itu Yang Tuhan janjikan adalah seorang penebus Makanya dikatakan di dalam Quranmu Surat Asafat Bahwa Tuhan memberikan ganti Kepada isak-isak Tidak jadi dibunuh oleh Abraham Tapi diberikan yang namanya Korban agung Atau korban sembelian besar Korban sembelian agung Kenapa di dalam Quran Di surat Asafat disebut korban sembelian agung Kepada siapalah mengorbankan korban ini Korban sembelian agung itu bukan besar Atau dinosaurus yang dia korbankan Melainkan itu melambangkan korban Penebusan dosa Suatu saat tadi di tempat yang sama Di gunung Moriah Tempat dimana Abraham mengorbankan isak Ya di kejadian dua-dua yang disebut Akedah jitsak Di tempat yang sama Allah akan memberikan Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Untuk menjadi korban Penebusan dosa bagi kita Lihat ini Hai anakku Dan ini nunggu-nunggu tanya kepada Yahya Hai anakku Ini Yahya Pembaptis Engkau akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi Karena engkau akan berjalan Mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan jalan baginya Ya ini sama seperti dalam Quranmu Bahwa Yahya Pembaptis itu Membenarkan kalimat rotnya Yaitu Nabi Isa Membuka jalan bagi rotnya Bahkan Yahya Pembaptis sujud Di dalam kandungannya Kepada Isa Al-Masih Ya Yahya Pembaptis masih usianya 6 bulan di dalam kandungan Itu sujud kepada Isa Yang usianya masih beberapa hari Di dalam kandungan Maria Ya Karena Isa itu adalah Kalimat tuloh Al-Koha ilam Mariam Firman Allah yang turun Kedalam rahim Mariam Ya untuk memberikan apa nih Yahya itu Yahya itu datang lebih dulu Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Untuk memberikan kepada umatnya Pengertian akan keselamatan Yang berdasarkan pengampunan Dosa-dosa mereka Oleh rahmat dan belas kasihan Dari Allah kita Dengan mana ia akan melawat kita Surya pagi dari tempat yang tinggi Untuk menyinari mereka Yang diam dalam kegelapan Dan dalam naungan maut Kita ini loh Diam di dalam kegelapan Dalam kebodohan kita Nggak tahu jalan hidup Nggak tahu jalan hidup Dan kita ini ada di dalam Kuasa maut Tidak seorang pun pernah bangkit Dari antara orang mati Untuk mengalahkan maut Makanya dikatakan Yesus itu yang sulung Yang mengalahkan dosa Dan kematian Ya Kalau Yesus itu mati Seperti nabimu Saya nggak akan ikut Kenapa percuma Karena Alkitab mengatakan Ya Alkitab mengatakan Kalau Yesus itu mati Dan nggak bangkit Kita nggak tahu kemana perginya Entahkah dia turun ke dunia Orang mati Ke neraka Atau naik ke surga Sebab Yesus bangkit Maka ada pengharapan teman-teman Ya kita jangan mengikuti Nabi yang mati ya Itu adalah satu kebodohan Bu Sofi Boleh saya mengerti Sebentar Kalau Yesus tidak mati Yesus tidak bangkit Yesus tidak dimuliakan Naik ke surga Yang pertama Kristen tidak ada Dan saya bisa pastikan Islam juga tidak ada Karena Islam Tidak ada Karena yang dibahas di Islam Itu juga banyak tentang Isa yang diklaim sebagai Yesus Ya memang Quran itu Tidak membahas tentang Muhammad Ya Nama yang paling banyak disebut Adalah Musa dan Isa Al-Masih Dan sekarang kita lihat ini ya Apa kata malaikat kepada Yusuf Ketika Maria itu mengandung Tetapi ketika ia mempertimbangkan Maksud itu Karena Maria itu hamil Ya sebelum mereka hidup Sebagai suami istri Dikatakan Yusuf suaminya Seorang yang tulis hati Tidak mau mencemarkan nama Isa Di muka umum Dia bermaksud menceritanya Dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan Maksud itu malaikat Tuhan Tampak kepadanya dalam mimpi Dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut Mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang didalam kandungannya Adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau harus menamai dia Yesus Karena dialah Yesus Yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa mereka Dengan cara bagaimana? Dengan cara mati di kayu Salib Yesus Menubatkan kematiannya tiga kali Lihat nih Dialah yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa mereka Jadi kalau kamu gak percaya Kepada salib Yesus Ya kamu mati Metong Sesuai Mariam 71 Ya itulah sebabnya Di dalam Quran itu Tidak ada yang namanya kabar baik Ya Injil atau kabar baik Itu hanya ada di dalam Alkitab Mariam Mariam apa Quran itu hanya menubutkan Kabar buruk Pertama kamu lahir dari Air mani yang hina Surah saseda air 8 Sudah lahirmu hina Kamu ditipu Allah pula Ya karena Allah itu adalah Kairulumah Kirin Artinya maha penipu Atau penipu yang paling baik Ya the best of the deceivers Udah hidup ditipu Lu mati masuk neraka Mariam 71 Ya lihat Ketika kamu mati Ditetapkan bagimu Oleh Allahmu masuk neraka Jadi lahirnya hina Hidupnya ditipu Matinya masuk neraka Karena barang siapa yang disesatkan oleh Allah Tidak ada yang dapat memberikan Penuju jalan baginya Sengsara amat lu ye Nah karena tidak ada kabar baik Inilah Makanya Yesus Atau Tuhan itu merupakan Injil atau kabar baik itu sendiri Jadi Injil atau kabar baik itu sendiri Teman-teman Pak Erdan boleh tegaskan Injil itu adalah Yesus itu sendiri ya Jadi Injil itu bukanlah Surah 19 ayat 30 Yaitu kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen Tetapi Injil kabar baik adalah Yesus itu sendiri Ya makanya Rasul Yohanes Surah 1 Yohanes ayat 1-4 Mengatakan kamilah saksi-saksi Daripada Injil Yaitu sang firman hidup Ya ingat Injil bukanlah kitab Injil itu adalah seorang pribadi Bernama Yesus Kristus Silahkan Pak Erben Benar apa salah nih Injil itu bukan kitab yang diberikan Kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen Betul ya Pak Erben Sejak kristian ada Tidak pernah ada ajaran yang mengatakan Bahwa Yesus waktu nenen Dikasih Injil gede bubar Enggak ada Oke Boleh setenggapi Pak Boleh setenggapi Pak Saya dulu padanya Silahkan Saya dulu padanya Kalau framing-framing saya potong Tidak Oke Di dalam Alkitab Bapak Injil Yesus itu berdoa kepada Bapak aja Tetikan jadi salib Ya Bapak Sekarang aku tanya sama kamu Sekarang aku tanya sama kamu Injil itu yang diberikan Sebentar-sebentar Injil itu kita Ketika Isa masih nenen Sekarang dimana kita Injil Isa yang masih nenen ini Iya Tunggu dulu saya berpengar dulu Barang saya lihat juga ya Sintas bertanya Di dalam Injil Bapak Atau Ibu Sofiato Saat Yesus disalut Yesus berkata Ya Bapak Alhamdulillah mereka Karena mereka siapa tahu apa yang diperbuatnya Ini permintaan Yesus kepada Bapaknya loh Atau dirinya yang ada di surga Nah Ruslam Ruslam kamu ini mewakili siapa? Saya mewakili muslim Pak Saya muslim Kamu Islam Orang yang bersahadat Aku tuh orang ateis kok Begini Soalnya yang bersahadat Saya muslim Detik ini Misalnya Jadi kamu Kamu percaya Jadi gini Kamu adalah orang yang percaya Lahir dari Armani Hina Nggak aku tanya dulu Kamu percaya kamu lahir dari Armani Hina ya Emang lahir dari Armani Ibu-ibu lahir dari mana bu Kamu 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 jawab saya dulu Di dalam Alkitab Tidak pernah dikatakan manusia lahir dari Armani Hina Saya adalah orang Kristen Saya bukanlah orang muslim Saya mengimani bahwa Alkitab berkata Kami dicutakan menurut gambar dan rupa Allah Jadi saya itu anak Tuhan Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Saya tanya Kamu percaya kamu lahir dari Armani Hina Saya percaya Tidak pernah mengatakan Airmani Hina Nah disitulah Tidak tahu tentang itu Saya yang tantang kamu Sebentar saya tantang kamu Gimana Alkitab Karena saya tantang kamu Sekarang saya tantang kamu Sekarang saya tantang kamu Tentang imut pengetahuan daripada ibu Udah lah Ilmu pengetahuan sperma keluar dari tulang belakang Dan sperma keluar dari tulang diri Saya sudah mengatakan Saya sudah mengatakan Dul Selama sperma tidak keluar dari tulang diri Dada saya Saya tidak mau menjadi muslim Hanya orang bodoh yang percaya Sperma keluar dari tulang subi Dengarkan dengarkan muslim Ya Hanya orang goblok dan bodoh Yang percaya sperma keluar dari tulang subi Tulang belakang dan tulang Itu pendapat ibu Itu pendapat ibu Bukan pendapat saya Saya bisa tunjukkan kok Saya bisa tunjukkan Iya ibu Ibu katakan saya bodoh Saya tanya Kamu katanya orang forensik Saya tanya Kamu percaya kamu lahir dari Armani Hina Saya tanya Saya jelaskan dari medis Saya jelaskan dari medis Saya jelaskan dari medis Saya jelaskan secara medis Saya panggil dokter disini Kalau ada dokter berikutnya Saya bicara Saya ikut edinya 147 Sperma keluar dari tulang subi Seumur hidup Ya suami saya tidak pernah mengeluarkan sperma dari tulang belakangnya Dan dada tulang belakangnya Terbentuk dengan sendirinya Sudah kamu jangan kesana dulu Kita bicara penebusan darah Yesus Jangan kesana Kita bicara penebusan darah Yesus Ya oke Saya bicara penebusan darah Yesus Sekarang kamu tanya dari apa yang sudah dijelaskan Ya saya akan Tunggu padanya Saya belum bertanya tadi Selesai belum selesai Ya udah Kamu tanya dari Yesus 53 tadi yang kita jelaskan Sesuai pertanyaannya Jadi gini Ruslan Ruslan kamu perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Erben dan Pak Sofiatu Kamu itu bertanya sesuai topik Oke Ini kan tentang penebusan darah Kalau kamu Kalau itu dinilai-dinilai Tidak sesuai dengan topik Jadi kamu ini orang yang bagaimana Kita akan salah Tapi lagi kan Begini Ibu Sofiatu akhirnya satu waktu dulu Aku saya cuma minus lima Pak Sekarang kamu tanya Sesuai dengan topik Sesuai dengan topik Loh Eki kamu hapalan Quran kok Eki bukan hapalan Iya Jadi kita lihat survei ya Kita lihat survei Eki ratat-ratat orang Indonesia Eki saya itu yang sedang absolut Kita lihat survei Eki orang Indonesia Sopi Kita fokus aja dia bertanya Kau jangan lari kemana-mana Menyita waktu Kita lihat ya Eki rata-rata berapa ya Eki saya Kan sudah bilang Eki saya lima Eki saya yang tinggi Ruslan Sebelum Tunggu Sofi ya Saya tanya Berapa banyak muslim di Indonesia yang tidak memalami Al-Quran ya Berapa persen Nah 73 persen orang muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran Dan 75 persen tidak tahu artinya Apa yang kamu pertahankan disitu Oh iya Iki Ini saya yang saya tidak disingkang bertanya Ini disini menunjukkan bahwa pertanyaan salah ini tidak akan bisa dijelat oleh kalian Dari mana ada danya Bahwa IQ itu bagus kalau data di Indonesia sampai 75 persen orang tidak bisa mikro Wirtschaft Saya bilang umat Kristiani tidak memahami bahasa Ibrani kalau lu kan Tuhanmu hanya bisa bahasa Arab pertanyaan yang saya akan sampai Tuhan bicara sama saya ketika saya lahir baru dengan bahasa Indonesia saya dengar dengan jelas di telinga saya ya itu pakai bahasa Indonesia dia ngomong dan bertahun-tahun Tuhan ngomong sama saya enggak pernah pakai bahasa Ibrani Tuhan bicara dengan soviatu dengan bahasa Indonesia jadi tidak ada di dalam Kristen ya untuk percaya dan selamat Tuhan harus kamu lihat dikisahara-kisah para jinn kamu keluar dari jinn korinmu itu kamu beralih lahir baru kepada Tuhan sehingga kamu bisa berhubungan dengan bukan dengan jinn Dhani ya makanya kamu enggak bisa dengar suara Tuhan sholat sama jinn bayangin loh teman-teman si Dhani ini kemarin ngomong kalau saya sholat jinn itu ngikut mungkin padanya misalkan yang merasakan saya dengan istri saya anak saya ada 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 jinn itu jinn itu jinn itu jinn itu saya sembuh dari penyakit dokter juga bisa sembuhkan kok saya disembuhkan ya dokter marahnya obatnya saya sudah lihat dengan mata saya kepala sendiri orang sakit HIV HIV ya sembuh dari beberapa penyakit ya kita kembali ke topik penebusan ya saya membutuhkan bahwa Islam itu tidak punya kuasa saya ada kuasa topik kita adalah Yesaya 53 Pak Dhani jawab Yesaya 53 jangan kemana-mana Yesaya 53 yang ibu sosial disampaikan tentang siapa yang dikorbankan sebagai nujuatan saya maka itu ada kaitannya korelasinya baik orang Yahudi maupun orang Islam di saat bagaimana di saat Nabi Ibrahim alaih salam itu mengorbankan anaknya goblok lah Yesaya itu jauh setelah Abraham goblok banget kan ini dengarkan dulu sebentar sebentar jangan goblok ini lah aku bilang ini gimana orang yang ikuti ini dialog apa ini ini goblok banget loh saya bisa menubuhkan Abraham lah abangnya berapa ribu tahun setelah Yesaya saya kan belum selesai Pak Dhani Pak Dhani Abrahmu jauh sebelum Yesaya Pak Dhani nanti ibu tanggapi ke Ibrahim nanti ibu tanggapi ibu tanggapi sebelum iya gini gini bentar bentar nih Dhani 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 gini aduh mengapa saya belum selesai bentar dulu bentar dulu bentar dulu bentar dulu bentar dulu kok Pak Dhani aku gak tau aku orang membahas ya saya tidak ada satupun orang Yahudi yang menyatakan Yesaya 53 ini nubuatan Abraham jadi gini gini Pak Dhani kenapa Ibu Sofi langsung Bapak kenapa langsung dipotong kami punya tanggung jawab mengedukasi para penonton yang lakukan ratusan di live youtube jadi kami tidak bisa Pak Dhani membuat framing-premie yang tak berdasar Pak Dhani sudah salah harus di cut supaya lurus karena kami berapologi disini tanggung jawab kami untuk para penonton saya minta data sebentar saya minta datanya dimana nubuatan Yesaya 53 ini untuk Abraham silahkan dimana nubuatan saya tidak mengatakan untuk Abraham tidak ada ucapan menurut saya Yesaya ini ditujukan kepada Abraham tidak ada jadi apa kau bilang tadi apa kau bilang asal jawab aja asal jawab aja gak bisa Pak Dhani gak ada padanya padanya dengari padanya dengari padanya kode tunggu dulu kode tidak menghargai mendingan saya keluar dia apa namanya bukan bukan begitu bukan begitu Pak Dhani padanya kalau anda itu coba ya kalau topiknya tentang Yesaya masa Bapak jelaskan tentang iblah ini kalau saya tanya Pak Dhani tangannya tangannya Bapak kan tidak membicarakan jari masih ada hubungan dengan tangan masa Bapak pergi bapak jelasin yang ada topiknya konteksnya jelasin masa saya perginya ke Iblah hargailah ucapan orang silahkan silahkan Pak Dhani silahkan Pak Dhani kan hargai kalau tidak menghargai bagus saja keluar kan begitu jadi dengan konteks yang disampaikan oleh Ibu Sofiatun itu apakah itu mengarah kepada Yesaya kan begitu dan ini juga bisa kita renungkan untuk kita jabarkan ya di dalam pemikiran umat Islam dan umat Yahudi mengakui juga bahwasannya pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim kepada anaknya kemudian diselamatkan oleh Allah dengan menggantikan domba kambing atau domba ini jelas-jelas dulu kalau Pak Dhani kalau bahasa Arabnya namanya Honam coba tunjukkan gambarnya dengan gambar kamu tunjukin tidak di dalam Islam di Kur'an tidak ada kambing atau domba di Kur'an tidak ada yang tahu dengan korban kan hanya disebutkan sembelian agung Pak Dhani Pak Dhani saya coba jelaskan kalau Pak Dhani masih dalam hutan tidak tahu yang pasti yang mana orang bingung dengarnya kalau di Al-Fika kalau di hutan kalau di hutan itu kan masuk kalau sukur bisa keluar kita akan memberikan pencerahan kita akan memberikan pencerahan kepada netizen yang mendengar orang yang mendengar itulah yang menilai kalau orang lawan bicara yang menilai otomatis berkontradiktif dengan yang lawan bicara itu akan berkontradiktif secara jadi seluruh tidak tanpa data pun yang saya sampaikan itu pernah didengar atau tidak diyakini atau tidak itu saja tapi tetap harus pakai data Pak Dhani pakai dalil Alkitab walaupun saya katakan tanpa dalil apakah benar itu Abraham atau Abraham mengorbankan anaknya atau tidak saya juga tidak tahu Pak Dhani ini data apa data apa saya tanya pada teman-teman mengakui tidak kalau ada Abraham mengorbankan anaknya kemudian digantikan dengan yang namanya itu bukti bahwa Tuhan tidak ingin darah manusia iya padani tadi kan kalau ini kalau sudah terlalu banyak berpotong-potong begini bagus saya keluar dengar dulu dengar Odek diam dulu Odek diam dulu aku mau nanya sama padani kalau Tuhan mau darah manusia tentu anak Abraham itu sudah diterima oleh Tuhan darahnya untuk merebus dosa tapi Tuhan kenapa menghentikan dengan binatang agung itu karena Tuhan tidak ingin darah manusia bisa dikorbankan itu hakikatnya dengarin orang forensi kok enggak kadrun sekarang ya saya orang forensi ntar-ntar di dalamnya saya pernah yang dokter aja Adiani Adil kilafah itu kadrun saya jelaskan ya saya bicara dulu dengar dulu Pak saya mau bicara sudah salah saya mute dulu ya silahkan Pak R.B jadi gini si Ruslan ini tidak memahami yang namanya kewahyuan progresif bahwa sejak zaman Adam dan puncak penggenapan dalam Yesus kalau Abraham langsung diterima anaknya dikorbankan udah selesai nggak ada lagi yang lanjut jadi dia nggak mengerti apa yang mau dikerjakan Allah melalui perjanjian adanya domba yang disediakan Allah untuk dikorbankan itu nubuatan tentang ketatangan Mesias jadi memang mereka ini nggak mengerti perwahyuan progresif ya kacau jangankan perwahyuan progresif makna kurban aja nggak ngerti cuma bagi-bagi daging udah selesai udah berlarian mereka semua iya kan nggak ada data kalau nggak ada data ya lari mana ada jadi itu perwahyuan progresif contoh ya di kejadian pasal 3 ayat 21 itu hanya disebutkan ada kulit binapang tidak disebutkan disitu kurban Pak Erben mereka itu tidak ada nubuatan ya itu mana mereka tahu makanya ini salah satu dari tujuh pertanyaan Soviet dimana nubuatan tentang Mesias karena Alkitab mengandung sekitar 350 nubuatan mereka itu Pak kalau kita bicara nubuatan nggak tahu karena di dalam Peran itu tidak ada satu pun nubuatan iya betul jadi persoalan memang di dalam Islam itu tidak mengenal istilah nubuat yang mengerti tentang kata nubuat itu hanya mungkin hanya debator Islam yang biasa hanya debator tetapi muslim muslim itu nggak tahu apa istilah nubuatan makanya kalau kita kan tahu Pak bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan ada sekitar 350 tapi kalau muslim nggak tahu Pak nubuatan apa itu nggak tahu mereka bahkan ketika ditanya nubuatan kamu tanya orang-orang muslim awam dulu si Munir siapa apa itu nubuatan dia nggak tahu dia nggak tahu sama sekali Ibu Sofya terus saya tantang debat di MMC jangan di sini kalau di sini tidak tidak objektif saya tantang kamu Allahmu Malaika Jibril dan semua orang muslim berdebat sekarang juga saya tunggu di sini saya tantang kamu Allahmu Malaika Jibril Ustadzmu saya tantang tunjukkan nubuatan Isya'al Masih di dalam Quran saya keluar kamu dengar aja di Youtube kamu belajar dulu kitab Gobal Gabul kamu belajar dulu kamu tunjukin nubuatan kita punya 350 nubuatan Isya'al Masih atau Yesus Kristus di dalam Alkitab saya tantang kamu tunjukkan satu nubuatan mengenai Yesus Kristus kelahiran, kematian dan kebangkitannya di dalam Quran kalian Bu Sofi hanya suka misalnya lahir di tidak mampu mendengarkan malam bicaranya diam tidak mampu sabar mendengarkan Isya'al Masih silahkan tunjukkan pare-pare silahkan tunjukkan nubuatan kalau kamu tahu tentang nubuatan saya tanya apa itu nubuatan saya tanya kenapa Muhammad disebut Nabi sekarang saya tanya Muhammad disebut Nabi itu kenapa bahasa Ibrun tidak tahu bahasa Ibrun tidak tahu bahasa Ardun tidak tahu ya Quran mereka tidak ada tidak ada nubuatan di Quran mereka itu tidak ada perjanjian lama jadi tidak tahu oke oke aku tanya sama Jainal saya tanya sama kau kitab Taurat itu ditulis dalam bahasa apa bro saya tantang Ibu Sofi tidak, tidak, tidak aku tanya bentar dulu saya tantang saya tantang kamu Allahmu Malaikat Jibilmu Muslimmu Jainal kalau memang kamu ada di otak Jainal Jainal aku tanya sama kau bentar dulu saya tidak bicara dengan Pak Irben saya mau bicara dengan Ibu Sofi saya mau bicara dengan Ibu Sofi saya mau bicara dengan Ibu Sofi saya tantang kamu Allahmu Malaikat Jibril Muslim masuk sekarang ke sini tunjukkan nubuatan Isya al-Mati di dalam Quran udah itu dia bilang dia kamu gak ngerti bahasa Ibrani gak ngerti bahasa asli kitabmu aku tanya sama dia bahasa PL itu kitab Yahudi itu apa bahasa Ibrani kitab Injil itu bahasa apa Yunani saya tanya baginda Muhammad bisa bahasa Ibrani oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita sudah menyaksikan diskusi yang hebat ini teman-teman mengenai keselamatan di dalam Islam dan juga di dalam kekristenan tentu apa yang disampaikan oleh Apollo JT Kristen itu mendasar dan punya sejarah secara histori yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kenapa kok Yesus yang akhirnya menjadi penebus umat manusia dari dosa itu runut semua dengan baik punya benang merah dengan baik tanpa ada potongan-potongan dan semua nabi juga menubuatkan yang sama bahwa Yesus Mesias yang dijanjikan itu, itulah yang menyelamatkan umat manusia tentu bagi kamu umat muslim akan terus bertanya kenapa kok Yesus harus mati ya dia harus mati sebagai penggenapan supaya ada korban penggenapan korban yang sejati dan sempurna untuk kita umat manusia tentu kalau ongkau melihat dengan mata hati nuranimu kamu yang mempersembahkan korban binatang setiap tahunnya untuk segala dosamu yang seperti dijelaskan oleh Apollo JT Kristen tadi itu hanya untuk berbagi pada tetangga-tetangga itu tanpa makna sebenarnya tetapi kalau dalam kekristenan Kristus satu-satunya korban yang sejati itu untuk menyelamatkan umat manusia teman-teman jelas dan clear bahwa apa yang disampaikan oleh Apollo JT Kristen tadi itu tidak perlu diragukan teman-teman jelas bahwa Kristus penggenapan dari korban-korban yang pernah diberikan oleh para nabi dan Yesus lah korban yang sejati itu yang tak bercacat tak bernoda tak tercampur dengan dosa dialah yang melunasi hutang dosa kita bukalah matamu dan pikiranmu bukalah telingamu lebar-lebar dan mata hati untuk terbuka melihat kenapa Yesus yang mau mati bagi saya bagi dosa saya sehingga kau dapat percaya dan sungguh-sungguh mengikuti dia itulah kerinduan Tuhan Yesus dia mati untuk mudah untuk saya dan untuk semua orang yang dalam dosa sehingga kita memperoleh pengharapan dalam dia dalam Ibrani 7 teman-teman dalam Ibrani 7 ayat 22 dikatakan dengan jelas demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat jadi Yesus itu perjanjian yang lebih kuat perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian keselamatan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain karena itu ia sanggup juga Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah yang oleh Yesus datang kepada Allah ia sanggup Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna dengan total semua orang oleh dia oleh Yesus datang kepada Allah jadi untuk datang kepada Allah yang maha kudus harus percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Yesus hidup menjadi pengantara bagi kita bagi kita yang berdosa nah di ayat 26 ini jelas sekali teman-teman bagaimana dari perjanjian lama para menubuatan para nabi para imam itu benar-benar mengerucut hanya kepada Yesus bukan kepada nabi-nabi lain nah di ayat 26 dalam Ibrani 7 ayat 26 sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan diperlukan oleh manusia yaitu yang saleh tanpa salah tanpa noda yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari mereka mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya sebab hal itu telah dilakukannya dilakukan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya Yesus melakukan itu sekali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban mempersembahkan dirinya sebagai korban mempersembahkan diri Yesus sebagai korban penyelamat bagi umat manusia teman-teman tidak seperti yang lain kalau ada moralnya seperti Yesus luar biasanya yang terpisah dari dosa tanpa dosa tanpa salah tanpa noda tanpa celah bisa menjadi juru selamat tapi sampai saat ini seluruh manusia para nabi para imam semua bercacat semua jadi hanya Yesus satu-satunya yang tak bercacat dan itulah syarat utama untuk menjadi penyelamat umat manusia yang berdosa jadi apakah nabi Muhammad tidak bercacat atau bercelak atau segala macam jawablah itu hanya pertanyaan saya kepada teman-teman jadi jawab dengan sungguh-sungguh apakah dia punya dosa apakah dia pernah melanggar apakah dia berperang dan segala macam itu pertanyaan saya nah kalau begitu tidak ada seperti Yesus teman-teman seperti Yesus yang tak berdosa tak bercelak tak ada salahnya hanya dia lah yang menyelamatkan kita dan dia sendiri mengorbankan dirinya untuk kita supaya kita diselamatkan bagi kamu umat muslim melalui penjelasan ini dan tayangan tadi semoga kamu mengerti dan melihat betapa baiknya Tuhan Yesus itu buatmu betapa indahnya rencana Tuhan itu buatmu kamu yang ciptaannya dia pengen kamu diselamatkan makanya Yesus datang untuk menyelamatkan hidupmu jangan keraskan hatimu percayalah kepada Tuhan ikutilah dia karena dialah jalan yang lurus itu sendiri sampai disini video saya semoga kita dicerahkan dan kalau ada komentar kalian terhadap pertanyaan saya yang tadi silahkan tulis di kolom komentar gak usah mencaci berikan saja jawabannya yang baik dan dalilnya supaya terlihat anda ini memang cerdas sampai disini video saya jangan lupa tekan tombol subscribe memberikan like dan juga komentar share video-video ini di media teman-teman bye-bye selamat menikmati